Jelang pelaksanaan pemilihan umum 2019 mendatang bahwa selesai Rulangun kembali menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu kali ini dari Partai Hanura yang melaporkan dua caleg pindah partai yaitu Cik Marleni ke Golkar dan Mulyadi ke PKB. Mereka telaporkan karena masih menjabat dan aktif sebagai anggota DPRD Sarulangun dari Partai Hanura, padahal bukan lagi dari Partai Hanura. Dalam aturan pemilu bahwa sejak ditetapkannya di CTE, caleg yang pindah partai harus berhenti dari jabatannya serta hak dan kewajiban di DPRD Sarulangun hilang. Menurut Ketua Divisi Hukum Bawaslu Sarulangun Mundrika, laporan Partai Hanura sudah memenuhi syarat dan sudah masuk dalam persidangan. Bahkan saat ini sudah selesai dalam agenda sidang pertama yaitu sidang pendahuluan. Sementara itu Ketua DPC Partai Hanura Sarulangun Indra Gunawan meminta Bawaslu bersikap tegas menindak pelanggaran yang dilakukan oleh dua orang tersebut. Kini juga menyampaikan yang bersangkutan silahkan memilih, dicorek dari DCT jika memang tetap menjabat atau tinggalkan jabatan jika ingin nyalek. Salah satu, silahkan kembali menjadi anggota DPRD dengan catatan dari DCT dicorek. Atau silahkan tetap tidak berada dalam DCT dengan catatan berhenti dari anggota DPRD. Mendingan kita ada aturan, ada mekanisme yang mengatur ini, ada regulasi yang kita, ada menguruskan kita, ada menguruskan kita.